Well, halo guys, kenalin gue Seon, dan di video ini gue mau bahas lengkap seluruh senjata polearm atau tombak bintang 4, khususnya buat para pemain baru Genshin Impact yang masih bingung. Kira-kira polearm mana nih yang bakalan worth untuk di-build, serta karakter apa yang cocok. Tapi disclaimer guys, untuk video ini dibuat saat versi Genshin Impact 4.7, jadi kalau ada perubahan bakalan di-update. So, tanpa berlama-lama lagi, let's check this out. Pertama, kita bahas polearm yang bisa kita crafting dulu. Untuk polearm craftingan, jumlahnya ada 5. Kita masuk ke nomor pertama, ada prototype star glitter yang punya base attack 42 dan 510 di level 90. Dengan substatnya, energy recharge 10 dan 45,9% di level 90. Pasifnya magic affinity yang punya efek setelah kita menggunakan elemental skill, damage dari normal dan charge attack kita bakalan nambah 8-16% di refine mentok selama 12 detik dan bisa di-stax banyak 2 kali. Untuk player baru, apalagi baru kebuka monster, menurut gue senjata ini enak banget buat dipakai sama DPS melihat pasifnya yang ngebuff normal attack. Ataupun sub DPS karena substatnya energy recharge, jadi cocok banget sama karakter seperti Xiangling dan Rosaria. Untuk ratingnya, gue kasih 8 per 10. Kedua, ada crescent pike dengan base attack 44 dan 565 di level 90 dengan substatnya physical damage bonus 7,5 dan 34,5% di level 90. Pasifnya infusion needle menambah attack kita sebesar 20-40% di refine mentok setelah ngambil elemental orb atau elemental particle. Tentu saja dengan substat physical damage bonus, gue gak nganjurin untuk build senjata ini sama sekali. Sayang sama bilet kalian yang mungkin bisa dipakai buat nge-refine senjata lainnya. Jadi untuk nilainya ya 3 per 10 alias kurang. Selanjutnya kita punya polearm dari Inazuma yakni kita-in cross spear dengan base attack 44 dan 565 di level 90. Dengan substat elemental mastery 24 dan 110 di level 90. Untuk pasifnya, samurai conduct punya efek ningkatin elemental skill damage 6 dan 12% di refine mentok. Dan setelah ngegunain skill, energi kita bakal ngurang 3 poin. Tapi tenang aja, bakal regen 3-5 poin energi tiap 2 detik selama 6 detik. Jadi totalnya bisa dapet 9 atau 15 poin energi di 6 detik selanjutnya. Senjata ini cocok buat yang main elemental reaction dan spam burst karena substat elemental mastery dan pasifnya sinkron banget. Dan untuk karakternya, kamu bisa pake di Xiangling, Toma, dan Yao Yao. Untuk ratingnya ada di 7,5 per 10. Keempat ada Moonpiercer dari Sumeru, punya base attack 44 dan 565 di level 90. Dengan substatnya yang sama kayak kita in cross spear, yaitu elemental mastery 24 dan 110 di level 90-nya. Untuk pasifnya bernama Steelwood Moonshadow, punya efek munculin Lift of Revival setelah kita nge-trigger reaction yang berhubungan sama Dendro dan Bernie. Yang kalau diambil bakalan ningkatin attack kita sebesar 16-32% di refine mentok selama 12 detik. Dan punya cooldown 20 detik. Efek pasif ini bisa di-trigger walaupun karakternya lagi off-field. Fallarm ini kurang lebih sama persis kayak kitain cross spear, tapi kalau disuruh pilih, gue akan milih kitain cross spear karena pasifnya lebih universal. Tapi pastikan kamu punya karakter Dendro di team, dan untuk ratingnya 7 per 10. Selanjutnya, fallarm dari Fontaine yakni Rightful Reward, punya base attack 44 dan 565 di level 90. Dengan substat HP sebesar 6 dan 27,6% di level 90. Untuk pasifnya, tip of the spear sederhana banget. Yaitu tiap kali kita dapet heal, si pemegang senjata ini bakal dapet 8-16 poin energi di refine mentok. Dan punya cooldown 10 detik. Senjata ini udah pasti untuk shielder maupun support yang scaling pake HP seperti Chong Li, Yao Yao, dan Shepheus. Tapi untuk persenahan HP-nya, kita tau lah yang gilanya Black Pestle itu kayak apa. Jadi untuk ratingnya, gue kasih 5,5 dari 10 karena kalah sama senjata bintang 3. Yang terakhir ada Dragon Spine Spear yang bisa kita bikin pake material di Dragon Spine. Senjata ini punya base attack 41 dan 454 di level 90. Substatnya physical damage bonus 15 dan 69% di level 90. Pasifnya Frost Burial punya kemungkinan 60-100% di refine mentok untuk ngejatuhin es batu tiap kali kita normal atau charge attack. Dan nyebabin AOE attack damage 80-140%. Nah, kalau kena musuh yang udah terinfuse cryo, damage-nya jadi 200 dan 360% di refine mentok. Dan bisa di-trigger tiap 10 detik sekali. Ya, sekali lagi, Walpun Call Arm ini syarat dengan kekuatan magis karena dibuat dari darah durin yang jantungnya masih berdenyut ampe sekarang. Tetep aja substat physical damage itu ya kurang. Karena gak pernah dibuff ampe sekarang. Udah susah-susah bikinnya, eh speknya malah jelek. 2 per 10. Untuk Call Arm yang bisa di-craft udah semua nih. Sekarang kita masuk ke Call Arm yang bisa didapet dari gacha. Yang pertama, Dragon Spine punya base attack 41 dan 454 di level 90. Substatnya Elemental Mastery 48 dan 221 di level 90. Pasifnya Band of Blind and Water yang ningkatin damage kita ke musuh yang terkena Hydro atau Pyro sebesar 20-36% di refine mentok. Nah, menurut gue senjata ini pas sekali sama Xiangling dan mungkin Hu Tao yang main Elemental Reaction. Udah gitu nilai EM-nya juga cukup besar guys. Tinggal kasih karakter Hydro aja di party buat bikin Vaporize jadi mantep dah damage-nya. Untuk ratingnya ada di 8 per 10. Selanjutnya, Vavonius Lens yang punya base attack 44 dan 565 di level 90. Substatnya Energy Recharge 6,7 dan 30,6% di level 90. Pasifnya Windfall yang kalau kita kritikal punya kemungkinan 60-100% di refine mentok untuk ngasilin elemental particle yang setara dengan 6 energi untuk karakter dan dapat di-trigger 12-6 detik sekali. Senjata ini cocok untuk karakter yang butuh burst-nya cepet seperti Raiden, apalagi substatnya Energy Recharge jadi lumayan cocok. Walaupun masih kalah di bawah The Cage dan Prototype Star Glitter. Bisa juga dipakai sub DPS seperti Xiangling, Rosaria, atau Xianghe untuk ngambil substatnya. Untuk ratingnya di 7,5 per 10. Next, kita punya Lithic Spear yang punya base attack 44 dan 565 di level 90. Dengan substat attack 6 dan 27,6% di level 90. Pasifnya bernama Lithic Axiom Unity yang mana tiap 1 karakter liwe di dalam party menambah attack sebesar 7-11% di refine mentok dan 3-7% critical rate di refine mentok juga. Dan bisa di-stake sesuai jumlah karakter liwe yang ada di party alias maksimalnya 4. Untuk senjata ini agak spesifik ya kalau mau memaksimalkan potensi pasifnya. Dan kalau memang party kamu bisa diisi 4 karakter liwe, DPS-nya boleh-boleh aja sih pakai senjata ini terutama Xiangling. Nah, karena eksklusifitasannya ini agak repot juga kalau semua-semua harus pakai dari liwe. Jadi, gue kasih nilai 1 per 10 aja. Selanjutnya ada Prospector Drill yang punya base attack 44 dan 565 di level 90. Dengan substat attack 6 dan 27,6% di level 90. Pasifnya Massence DT yang punya efek kalau si pengguna ngeheal atau diheal, kita bakal dapet Unity Symbol selama 30 detik yang bisa dikumpulin sampai 3 biji. Nah, kalau kita burst, 1 simbolnya bakal di-convert jadi 3-7% attack dan 7-13% elemental damage bonus. Jadi, kalau di total-total bisa dapet 21% attack dan 39% elemental damage bonus di refine mentoknya. Untuk senjata ini sayangnya gue belum dapet guys, tapi kalau dilihat-lihat sih kitnya buat DPS banget nih. Yang scaling pakai 100 attack, tapi kekurangannya ya harus pakai healer. Dan energi recharge yang cukup banyak biar nge-trigger burst-nya terus. Untuk ratingnya mungkin di 7 per 10 guys. Berikutnya ada Wave Breaker Finn dengan base attack 45 dan 620 di level 90. Dan substat attack di 3 dan 13,8% di level 90. Pasifnya bernama Watasumi Wave Walker, di mana kapasitas maksimal energi yang dimiliki satu tim akan menambahkan damage elemental burst si pengguna polearm ini sebanyak 0,12-0,24%. Dan damage tambahan maksimal yang bisa didapatkan dari cara ini adalah 40-80%. Nah, ini sama juga karena belum dapet jadi agak susah untuk ngetesnya. Kalau dari deskripsi, untuk memaksimalkan potensi senjata ini kurang lebih kamu butuh karakter-karakter yang punya burst 80 energi supaya tambahan burst damage-nya makin gede. Dan untuk rekomendasi karakternya mungkin di Xiangling atau Raiden Shogun. Untuk ratenya kita kasih di 6 dulu guys. So itu dia pembahasan seluruh polearm bintang 4 di Genshin Impact Part 1, yakni senjata craftingan dan senjata yang bisa didapat dari gacha. Dan semoga informasi polearm ini berguna terutama buat kalian yang baru main Genshin Impact. Untuk part selanjutnya kita akan bahas polearm dari in-game story, event, dan dari battle pass guys. Nah, kalau ada deskripsi gue yang salah atau kalian mau nambah informasi tentang polearm yang di atas, boleh banget komen di bawah. Dan kalau kalian suka video semacam ini, boleh dong di-like dan di-subscribe channel Chill Out 5. Terima kasih yang udah nonton. Stay Chill.